Ikat kemajuan teknologi, mencari informasi loongan kerja kini menjadi lebih mudah. Di iOS ataupun Android, kita bisa menemukan aplikasi pencari kerja. Di antara beberapa aplikasi tersebut, ada satu aplikasi yang hanya fokus pada sektor pekerjaan yang konformal. Seperti apa? Berikut liputan yang teka anda. Mencari pekerjaan tidaklah mudah, begitu pula dengan pencari karyawan. Hal ini dirasakan betul oleh Valery Al-Ghivari, seorang asisten manajer personalia pada sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Namun kini dengan bantuan teknologi, pekerjaannya menjadi sedikit lebih mudah. In general turnover, especially di service industry, di F&B industry, untuk di waiter sama di kitchen staff, itu agak, in general lebih tinggi sih, lumayan tinggi daripada yang full time. Makanya kita selalu cari-cari terus ini pekerjanya. Sesudah kita pakai Helpster, terbantunya di recruitment process. Berbeda dari kebanyakan aplikasi pencari kerja yang lain, aplikasi Helpster fokus menggarap sektor pekerja informal. Melalui aplikasi ini, para pelamar bisa memilih berbagai pekerjaan, seperti membawa barang di gudang, mencuci piring di restoran, hingga membantu sebuah event organizer. Berbeda dari pekerjaan, kami akan membantu mereka save time dan money, supaya mereka tidak perlu melakukannya, tidak perlu melakukannya, tidak perlu melakukannya untuk melakukannya, yang membelakannya time dan money. Pada kebanyakan, ada banyak portasi pekerjaan atau pekerjaan, yang telah menarik di wajah belakang, tapi tidak ada di wajah belakang, dari sisi teknologi, aplikasi Helpster menyediakan fitur spesifikasi yang memungkinkan bagi para pengguna untuk memilih target pekerja atau perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Baru satu tahun berjalan, Helpster mengklaim telah memiliki 400 klien perusahaan aktif dan 50 ribu pelamar kerja. Kita bisa lihat di daily casual, ini yang merah karena dia urgent, tapi juga ada banyak macam-macam, ada full time, contoh-contoh beberapa klien kita yang pakai restoran, kebanyakan seperti kelihatan yang waiter, misalnya saya sebagai waiter saya, ah saya tertarik yang ini, bisa tap untuk lihat informasinya persisnya sampai gajinya, tanggal mulai pekerjaannya kapan, lokasi, detail, job description, dan kalau tertarik tinggal tap apply. Namun bukan berarti tidak ada masalah. Demografi pelamar yang masih berusia muda dinilai berpengaruh terhadap masalah komitmen pekerja. Misalnya kalau karakter masih muda gini biasanya agak sulit nih untuk buat mereka lebih serius ya saat mau ambil kerjaan pertama. Karena mungkin satu, mereka belum terlalu percaya dengan brand kita karena masih baru ya. Jadi gimana caranya pas kita lagi training, kita bantu mereka untuk oke, kalau kalian udah mau masuk laut helpster, apakah kalian sudah bersedia untuk komit gitu sih. Biasanya mereka bisa kita undang ke interview terus mereka gak datang gitu. Rata-rata masih 50% lah kedatangan mereka gitu. Jadi biasanya kita harus benar-benar make sure pas lagi interview, oke mereka bisa komitmen ke depannya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2017 berjumlah 5,3 juta orang. Dengan bantuan teknologi, angka tersebut diharapkan bisa berkurang. Danangwisanggeni, Jakarta. Terima kasih.